Para aparatur pemerintah desa sepertinya patut berbahagia. Pasalnya tahun ini gaji seluruh aparatur desa akan mengalami kenaikan sebesar 40 persen. Dimana untuk kepala desa yang selama ini menerima gaji Rp2.700.000 per bulan, naik menjadi Rp3.500.000. Sementara untuk perangkat desa yang selama ini menerima gaji Rp1.200.000 per bulan, naik menjadi Rp1.700.000 per bulan. Kepala Dinas PMD Tanja Barat Muhyadi mengatakan, kenaikan gaji ini sesuai keputusan Bupati Tanja Barat. Hal ini mengingat kepala desa dan perangkatnya merupakan tonggak pemerintahan di desa yang bertugas mewakili kepala daerah dalam menyerap seluruh aspirasi warga desa. Muliyadi menegaskan, dengan naiknya gaji ini aparatur desa dituntut dan diminta bekerja dengan profesional dan dapat meningkatkan kedisiplinan serta dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat yang ada di desa masing-masing. Dan itu kita lakukan selama ini. Bagaimana jangan sampai nanti di jambi kita naikkan walaupun belum sesuai dengan WNR, tapi rasanya di sini itu sudah paling tinggi di jambi. Di aparatur desa. Paling tinggi kita ambil kardesnya. Walaupun itu balik, belum memenuhi kebutuhan dasar dari WNR kita. Itu nantinya dari itu, dari APBD ya? Itu dari APBD Sumpah. Oh APBD Sumpah ya? Yang masuk di APBD Sumpah. Oh nantinya dari APBD Sumpah. Jadi APBD Sumpah dimaksudnya, mereka itu. Itu langsung bulannya dimasukkan dalam APBD Sumpah. Iya. Nanti masuk semua, kardus juga kita naikkan. Ya, punya aparatur ini naik. Itu desa. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.